Intro Assalamualaikum Wr. Wb Bertemu lagi bersama saya, Mugini Channel G. Selamat siang, selamat beraktifitas kepada sahabat-sahabat Mugini Channel Oke, di siang ini kita coba sharing karena kemarin saya itu sempat mengomen di salah satu live Oke, jadi di kesempatan ini kita coba clearkan karena banyak juga teman-teman kita yang bertanya Mas, apakah untuk RTK 2.0 ini ada harapan dilanjut ataupun tidak? Mengikut pengalaman kami, sejauh ini dalam rekod sejarah Kerajaan Malaysia memberikan kelonggaran paling lama yaitu di program RTK Rekalibrasi Tenaga Kerja karena sebelumnya di satu tahun yang awal dulu ada program rekalibrasi pulang jadi di situ RTK satu set ada untuk kerja lagi ada juga yang pulang nah di saat ini memang negara Malaysia itu sudah kelebihan tenaga kerja karena kalau mengikut unjuran yang ditetapkan oleh Kementerian Ekonomi itu adalah 2.4 juta tapi di saat ini dengan adanya program RTK ataupun kelonggaran yang di saat ini bekerja sebelumnya pati bisa diregulasi ulang menjadi tenaga kerja resmi mengikut data yang dikeluarkan Kementerian Sumber Manusia di saat ini itu sudah mencapai 2.7 juta warga asing yang resmi itu yang resmi untuk yang pati tidak bisa dijangkakan karena memang namanya juga orang yang tidak mengikuti saluran itu di dalam data tidak ada nah untuk harapan kedepannya kalau dilihat dari press conference ataupun yang sempat dibahas di dalam parlemen untuk RTK 2.0 itu sudah tidak diperpanjang lagi karena di awal tadi saya sebutkan untuk batasan minimum adalah 2.4 tapi di saat ini sudah melonjak 2.7 dan disitu juga bisa menjadi penyebab faktor kenapa untuk yang kelulusan kuota calling visa terbaru sampai saat ini belum dibuka lagi jadi memang kerajaan Malaysia ini memfokuskan untuk pati-pati yang sudah ada di Malaysia diregulasi ulang yang sebelumnya pati bisa menjadi pekerja yang resmi jadi untuk teman-teman silahkan diperhatikan karena apa kita kembali ke komen saya tadi sebetulnya saya itu bukan komen kok calo dan sebagainya bukan saya cuma menulis Malaysia sudah overload dengan warga asing itu bisa dibuka kok di koran-koran digital di internet itu kalau nggak salah pernah diposting di tanggal 19 Oktober nah disitu saya mau komen seperti itu terus meluat ya ngomongin tentang saya lah pada dasarnya tapi setidaknya saya ngomong itu sesuai dengan fakta dan data yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Sumber Manusia pesan saya cuma satu karena mereka ini sangat ngotot sekali dengan teman-teman yang kosongan itu direkomendasikan agar membuat paspor terlebih dahulu yang penting urusan nanti permit jadi ke nggak jadi itu pikir belakang tapi yang menjadi pertanyaan saya adalah berapa budget untuk membuat paspor dengan servis yang orang ini berikan kalau untuk teman-teman yang sudah ada pengalaman yang proses paspor bisa tapi nggak berlanjut ke permit silahkan diramaikan di kolom komentar itu aja oke semoga bermanfaat dibantu share-share agar sahabat-sahabat yang nggak paham bisa menjadi paham akhir-akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang selamat beraktifitas salam TKI sukses bye do you hear the sound of my heart breaking or you bye